Selamat datang di Mabalo.net Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat Augmented Reality menggunakan Unity dan Vuporia SDK for Unity Pertama-tama, pastikan jika kita sudah memiliki software Unity Jika Anda belum memiliki software Unity, maka download software Unity-nya di halaman resmi Unity di unity3d.com slash get-unity slash download Dan Vuporia di halaman developer.vuporia.com slash download slash SDK Karena Vuporia developer atau Vuporia Unity package ini belum support platform 64bit Maka untuk Unity-nya kita mendownload atau menginstall yang versi yang 32bit Bagi Anda yang memiliki laptop atau PC 64bit Jadi di older version of Unity, kita download atau install yang versi Unity Editor yang 32bit Untuk menyusaidkan dengan Vuporia karena Vuporia masih belum support Unity Editor 64bit Setelah itu kita juga butuh JDK Download JDK yang terbaru Versi 8.0.1 Dan jadikannya juga berarti harus menggunakan yang 32bit Karena kita menggunakan Unity yang 32bit dan support yang 32bit Kemudian untuk Android SDK bisa didownload di developer.android.com Kemudian download Android Studio Yang akan download Android SDK-nya juga Oke, jadi keempat software ini yang akan kita gunakan Sebenarnya yang kita gunakan cuma dua ini Unity dan Vuporia SDK Sedangkan dua ini adalah software pertambahan pendamping untuk membuild aplikasinya Kita asumsikan bahwa semua sudah terinstall Kita buka saja aplikasi Unity-nya Yang versi yang 32bit Saya memiliki dua versi sini, 64 dan 32 Untuk menjalankan AR Vuporia Kita menggunakan versi yang 32bit Oke, buat aplikasi baru Kemudian kita beri nama AR Vuporia Oke, jika kamu baru menginstall Unity Maka perlu diperhatikan pada file build and setting Kemudian Android Pastikan Android build-nya sudah terinstall juga Jika belum terinstall, maka kita harus install dulu dahulu Misalnya seperti yang di halaman iOS ini Ini ada open download page Bagi kalian yang belum mendownload versi Android-nya Atau build Android-nya Di sini akan muncul halaman untuk mendownload package-nya Jadi download dulu dahulu, kemudian install Setelah itu akan muncul seperti ini Untuk membuild Jika sudah muncul seperti ini Kita bisa switch platform ke Android Jadi sekarang Platform-nya sudah menjadi platform Android Jadi ketika build nanti Jadinya Android Oke, kemudian Yang perlu kita setting lagi Ada di menu edit Kemudian preference External tool Di sini kita browse ke halaman lokasi kita Menyimpan SDK 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 biasanya ada di C-users Nama PC Kemudian app data Kemudian lokal Kemudian Android Android Biasanya ada di sini Kemudian pilih SDK-nya Sistem Google SDK-nya Kemudian jdk Kemudian jdk juga Jika Kita sudah Download Kemudian menginstal Maka arahkan ke folder Tempat penyimpanan jdk Atau tempat penyimpanan jdk Biasanya di C program files X86 X86 Kemudian jdk Kemudian jdk Oke Setelah ini Set Kita bisa Mulai Untuk Mengupiakan AR-nya Atau Alkut server Itulah Pertama-tama Kita kembali ke Uforia Di sini Untuk mendownload Unity package-nya Kita harus Membeli ke akun Uforia terlebih dahulu Caranya Kalau belum Membeli akun Bisa mendapat Secara gratis Jika sudah mendapat Bisa login Dan mendownload Package-nya Secara mendownload Kita masuk ke Develop Log Kemudian Buat Lisen Scriber Terlebih dahulu Misalnya Zombie Kemudian Pilih mobile Scriber Scriber Next Klik Confuse Oke Setelah itu Target Manager Kita tambahkan Database Misalnya Zombie Zombie Kemudian Pilih Advice Dan Create Create Saya sudah membuat Target Manager Zombie Oke Setelah itu Kita butuh Database Database ini Berupa Target Image Target Target Cari Mystery Target Yang sebelum Dahulu Zombie Cartoon Kemudian Pilih Gambar Pilih Gambar 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 kemudian pilih gambar yang sudah kita download tadi setuitnya saya 500 kemudian pilih gambar yang sudah kita kemudian pilih gambar yang sudah kita lihat oke, setelah kita menggunakan database pastikan ratingnya ini kalau bisa minimal 3 bintang atau lebih bagus 5 bintang seperti ini jadi semakin cepat untuk membaca database semakin bagus kita sudah pertama-tama mendownload sdk nya kemudian kita download juga untuk database nya kita download pilih download database kemudian download setelah itu tadi kita sudah mendownload sdk nya ini versi yang terbaru 5.59 dengan microkali kemudian dia akan decompressing install package selesai ini kita buka kita buka lagi prefaced kemudian AR camera main camera kita hapus kemudian kita tambahkan AR camera image image target image target kita draft di bawah AR camera setelah itu setelah itu kita akan ke modenya jadi jadi musik nah kita sudah membuat database tadi kita coba install database sdk nya kita klik aja kemudian di import nah yang harus diperhatikan adalah pertama kali kita membuat sdk kali kita buat key nya ini harus kita copy kemudian paste ke AR camera di sini kemudian dari image target tadi kita sudah menginstall package database nya namanya tadi di untuk gambar zombie yang kita masukkan tadi kembali ke AR camera kita disini kita harus mengaktifkan database seruat behavior nya luar zombie database siklis kemudian activate siklis kamera pada akhir kamera ini harus kita set lagi agar menyorot ke database atau image target kita protes terlebih dahulu biar set Watching jika dilihat di samping kategori di atas di ng Kane knit samping dan berada di tengah-tengah dan menyorot image target kalau sudah muncul image targetnya di kamera seperti ini seperti sudah di tengah-tengah selanjutnya kita coba untuk mendownload sebuah aset atau 3D masuk di aset store jika anda belum memiliki akun di unit store maka buat terlebih dahulu gratis cari zombie kita download yang gratis saja ini yang gratis zombie free jadi di unit store kita bisa mendownload aset secara gratis ada yang berbayar juga kita cari yang gratis juga import router import oke setelah di import kita bisa lihat disini ada folder baru lihat di model bagian ini kita tarik semua kita tarik ke image target setelah kita mendapatkan objeknya kita lihat di skin ini kita lihat zombie nya sudah muncul tapi karena belum ada cahaya jadi dia terlihat gelap kita tambahkan cahaya menggunakan game objek kemudian like kemudian direksional like nah kita atur like nya saya tambahkan satu lagi like nya klik channel like kemudian like yang satu ini saya putar nah kita buat di sini biar jelas objeknya jadi objek ini nanti akan muncul di atas target untuk kita buat kita coba jalankan aplikasi nya dengan tekan nah ini lihat objeknya muncul di atas target yang sudah kita buat pada portfolio developer kita lihat di sini objeknya muncul zombie nya baiklah demikian tutorial augmented reality untuk kali ini nantikan video-video berikutnya yang berhubungan dengan augmented reality maupun design free atau php developer lainnya di channel Mabalo net terima kasih